Seorang bocah berusia 12 tahun alami sesak nafas akibat secara tak sengaja tersengat ubur-ubur api. Meliki rewayat penyakit jantung, bocah malang ini akhirnya dirujuk ke rumah sakit, guna pemeriksaan yang intensif. Tangis Wharel, pelajar usia 12 tahun asal Sleman ini pecah saat rasakan sakit dan panas usai tersengat ubur-ubur api di sekujur tubuhnya. Ia mengaku tidak tahu saat hewan ubur-ubur impas mendekat. Saat bermain air, ia sempat menyentuh hewan tersebut, lalu membasuh muka dengan air yang telah tercampur dengan tentakel ubur-ubur. Ia lantas dibawa ke rumah sakit guna dapatkan perawatan intensif. Enggak. Enggak, kena sendiri. Terus dipegang, terus dibuat cuci muka. Mukanya kena semuanya dibuat cuci muka tadi. Masih sesek enggak? Masih. Masih? Masih. Tercatat, ada 90 korban yang disengat ubur-ubur api atau impas. Dengan jumlah korban terbanyak di pantai Kukup dan pantai sepanjang Gunung Kidul. Satwa berjuluk Blue Battle sejak bulan Juni lalu berimigrasi ke sejumlah pantai di Gunung Kidul. Sampai saat ini untuk penanganan belum ada kesulitan, karena untuk setopo pegami juga masih, dan juga untuk sarana transportasi juga masih mencukupi terkait dengan apabila korban yang sekiranya harus disitu ke puskesmas atau di rumah sakit. Patroli guna ingatkan pengunjung pantai yang tengah bermain air, terus dilakukan tim sar guna hindari timbulnya korban sengatan ubur-ubur. Orang tua diimbau tingkatkan kewaspadaan saat berwisata dan bermain air bersama anaknya di pantai. Prasetyawati melaporkan untuk NET.